yang paling terkenal itu salabah yang paling terkenal itu salabah salabah itu orang susah gimana coba kalau kita susah-susahnya tiap hari nanti disanakan baju gantian lah salabah itu saking susahnya sarungnya gantian nama bininya jadi kalau habis sholat langsung pergi kenapa pergi? karena bininya nungguin pengen sholat gak punya sarung sarungnya gantian nama lakinya saking susahnya salabah biar Rasul doain saya biar begini-begini kenapa? karena biar ibadahnya rajin sarungnya gantian gimana bisa wiri gimana bisa diri kata nabi jangan nanti kamu bisa lalai gara-gara kata begitu tuh sampai tiga kali dia minta karena nabi didoain pas sama nabi doain dikasih tuh rizki pertama nya kaling sepasang pertama nya dikasih domba sepasang beranak binah terus dari pertamanya sholatnya di belakang nabi sebelum aja udah nyampe ke mesin udah mulai gak pas koma baru datang ke mesin pas udah berikutnya makin banyak makin banyak makin banyak kanding itu sholatnya udah bukan di belakang nabi lagi udah bukan di belakang nabi lagi di ujung masmur terus akhirnya sampai apa ujung-ujungnya sholatnya jumat doang terus akhirnya gak sholat sampai akhirnya gak jatah akhirnya bilang apa kanding ini hasil jadi upaya saya bukan dari Allah makanya kalau minta harga mudah-mudahan dengan harga kita kita diselamatkan oleh Allah selamat dunia maupun selamat akhir 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 Terima kasih.